Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bubi dan Ngobrolin kesehatan ibu dan anak Kemunculan bintik-bintik merah Atau seperti butir-butir pasir Itu menandakan biang keringat Selain membuat kulit bayi menjadi merah Bayi merasakan gatal-gatal dan beri Dan bagaimana sih? Cara pengobatannya? Yuk tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk mengetahui video kesehatan lainnya Segala usia bisa mengalami biang keringat Tapi lebih sering pada bayi Karena pori-pori bayi lebih kecil daripada dewasa Jika keluar keringat banyak Dan gagal keluar Bisa menyebabkan biang keringat Bukan hanya kelihatan merah-merah Tapi bayi bisa merasakan gatal-gatal dan beri Dan bintik-bintik merah Juga bisa menandakan bahwa bayinya lagi kepanasan Pertama, pilihlah pakaian yang lembut Dan halus seperti bahan katun Ketika udara panas Jangan sampai membuatnya gerah Seperti bahan nilon itu jangan Hindari pakaian yang sempit dan bahan kasar Karena sering terjadinya gesekan Itu memperparah keadaan biang keringat pada bayi Kedua, potong kuku secara rutin Biang keringat terasa gatal-gatal pada badan bayi Sehingga bayi bisa menggosok-gosokkan pada biang keringat Dan bisa terjadi infeksi Jadi bunda segera mungkin Potong kukunya jika terlihat panjang Dan memakai sarung tangan Agar tidak memperparah keadaan biang keringat pada bayi Ketiga, keluarnya keringat bisa mengurangi Kadar air dalam tubuh Sehingga bisa terjadinya dehidrasi Pastikan bayi bunda cukup minum Seperti asih, susu permula, dan air putih Jika sudah 6 bulan Untuk mengganti cairan yang telah keluar Melalui keringat Sehingga tidak terjadinya dehidrasi Keempat, kebanyakan orang tua memakai bedak yang tebal-tebal Itu tidak boleh Karena serbuk halus bisa masuk dalam hidung Dan membuat masalah pernafasan Atau bayi bisa sesak Bukan hanya itu saja Bedak yang tebal bisa menutup pori-pori Sehingga biang keringat memperparah Jadi bunda harus memakai bedak yang tipis-tipis saja Kelima, membuat ruangan yang sejuk Seperti menggunakan kipas angin AC Jika menggunakan kipas angin Jangan sampai arahkan langsung terhadap bayi Karena bayi bisa kedinginan dan masuk angin Tapi arahkanlah ke tembok Agar anginnya bisa menyebar ke seluruh ruangan Ini membuat bayi bunda menjadi nyaman dan nyenyak tidur Enam, menggunakan salep hidrokortison 3 kali sehari Dengan menggunakan salep tipis-tipis saja di rumah Ketujuh, jika bayi bunda makin parah Seperti beng keringat memperbanyak Demam dan maki rewel Bawalah ke dokter maupun ke bidan Terima kasih telah menonton!